Assalamualaikum semuanya Terima kasih banyak atas Atensi atau atas perhatian Kalian kepada aku sama Simon Terima kasih banyak, kami sudah Baca hampir semua komen-komen Kalian, mohon maaf kalau misalnya Tidak bisa kami balas satu-satu Tapi insya Allah kebaikan kalian Allah akan balas, jadi sekarang Aku sama Simon sudah ada di Thailand Pas, udah ada di Thailand Udah ada di Phuket, Alhamdulillah dan kami Lagi ngantri, ini Akan ada pengecekan Thailand Pas Setelah pengecekan Thailand Pas, kemudian Cek imigrasi juga Kami juga melakukan PCR Test di airport teman-teman Insya Allah hasilnya Akan tiba, akan Diinformasikan antara 8 Sampai dengan 12 jam Kami sudah dijemput oleh pihak hotel Sekarang kita menuju ke hotel Dan jarak tempuhnya sekitar 45 menit dari Bandara menuju ke hotel kami Dan itu bapak yang di depan itu Adalah bapak yang menjemput langsung dari hotel Jadi setelah Segala pengecekan selesai Alhamdulillah berjalan dengan lancar Dan kita langsung menuju ke hotel Doakan kami ya Agar Sampai dengan selamat Alhamdulillah kita sudah nyampe teman-teman Benar-benar Lega Ayo sekarang kita masuk ke mobil dulu Room tour Room tour Jadi kita baru aja masuk Nah Mulai dari sini dulu ya teman-teman Kita baru aja masuk Dan capek sekali Ini ada Dressing gown Atau kimono Kemudian Ini Biasalah ada locker gitu Diket bathroom darling Ini ada Cafetaria Sama ada Little fridge Ini aslinya gede banget nih Ruangannya guys Kemudian ini Adalah Ininya Baby Where is the Light on Light off Nah jadi ini Bathroomnya Bathroomnya seperti ini Tuh Besar banget teman-teman Alhamdulillah kita Nyari space Tapi besok Bakalan aku tunjukin ya Ini tempat tidurnya TV Kemudian itu ada Koper punya aku Ini ada sofa Bisa Sambil nonton Sambil lehe-lehe Dan ini kita ngambil yang Sea view Nanti besok Besok aku bakal Kasih tunjuk ya teman-teman Ini semuanya pantai Disini semuanya Ya sea view Karena Simon Milisivio Sekarang aku mau makan dulu Karena aku lapar 4402 Good morning Good morning Simon so excited Look at 4402 Teman-teman Kita tuh Nyampe malam 4 jam Kita tuh nyampe Tengah malam ya Simon subuh-subuh Udah bangun Bolak-balik Bolak-balik Udah siap-siap dia Siap-siap mau Breakfast Tuh punya sepatu baru Katanya Tuh punya sepatu baru Subuh-subuh Muter Bangunin Muter Aduh Sudah tidur Aduh Sedangkan aku masih ditidur Sedangkan aku masih tertidur Dengan untuk guys Tuh liat food shopping kupon come on 4402 4402 jadi aku masih tidur guys eh masih jam 9 pagi Simon udah dari subuh bangun bangunin suruh aku bangun aku capek banget masih masih ngantuk banyak yang bilang Simon lebih rajin ya dari Ninda iya dong jelas dia jauh jauh lebih rajin daripada aku jauh lebih rajin daripada aku kemudian jangan beresat untuk kontak bayar nombor 0 oh 0 0 dan menitikan karena kamu mendapatkan hasilnya mereka masih tidur So excited Dia bangun subuh-subuh Dia bangun subuh-subuh Ya ampun ngebangunin aku Terus gak berhenti-berhenti Tuh Dia udah pake sepatu baru Nunjukin aku nih aku pake sepatu baru Pake kacamata baru Guys Simon kasian banget Mungkin karena dia tuh Selama ini kerja 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 Terus ya sekalinya liburan Itu subuh-subuh udah bangun Udah bangunin aku Ayo ayo kita beli buah Kita beli ini kita beli itu Kita jalan-jalan ya ampun guys Kita tengah malam kita nyampe Dan kita baru tidur jam 3 Aduh ini orang Jadi kita sekarang Mau menuju untuk sarapan Liat Simon Udah lari-lari aja Tuh Mau sarapan Sarapannya nanti disana guys Ada klinik hotel Juga ada dokternya Oh look at that View Kita udah siap Simon semangat banget Simon kentut lagi Ini resortnya Gede banget temen-temen Tuh itu kamarnya kita Baby Baby I think we got neighbors Yes look Yuk kita sarapan dulu guys Sarapannya with the view Kita barusan habis sarapan Tapi ini belum selesai sarapannya Karena kita masih mau ngambil buah dulu Liat sarapannya Dengan view seperti ini Temen-temen Alhamdulillah Simon bener-bener happy Tuh liat Simon happy Alhamdulillah Herubel Alamin Temen-temen udah lama banget Aku gak makan buah-buahan Seperti ini Karena di Inggris Gak ada sih Cuman jarang banget Dan tidak terlalu fresh Nah Ini Tadi tuh Simon lucu banget Dia tuh nanya Ini apa ini Katanya gitu Ini pepaya Papaya Tapi dia udah tinggi di Ampa Baby this is papaya Sweet hug Papaya Aduh Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Sekarang kita mau ke resepsi dulu Soalnya Kita gak dapat kunci Karena kemarin itu kan kita ada Tes PCR test Di airport Jadi sebelum kita nerima Hasil PCR Kita harus Ini dulu guys Kita harus Nerima Eh kita gak Gak dikasih kunci Gitu loh Tadi pagi Pas kita Udah siap-siap Ditelepon dari Resepsian Dan mereka bilang Hasilnya negatif Alhamdulillah Nah Ini besar Sekali resortnya guys Besar sekali Sampai capek jalan Let's Ada bapak-bapak Sambil Pakai itu Sambil Dia lari Ini karena Lokasinya itu Di atas Bukit Jadinya Lumayan nih Buat naik turun tangga Tapi Gak masalah Karena kita makan banyak Jadi kita harus Juga Yang namanya Olahraga Jadi Biar Badan tetap Stabil Makan banyak Boleh Tapi Harus diimbangi Dengan olahraga Untuk Membakar Lemak-lemak Dalam tubuh Saya menurut duluan Dia excited Banget Nah aku mau Nunjukin ke kalian Juga Hotelnya seperti apa Ini resort Sampai ke atas sana Jadi tadi malam itu Guys Kita tuh diantar Pake mobil Tapi karena udah malam Jadinya Aku gak Gak bisa videoin Orang-orang pada Pada lari Aku gak sabar Memenghitamkan kulit Simon tadi udah bilang Kamu harus dihitamkan kulitnya Karena guys Kalo di Eropa Di UK itu Kalo misalnya kalian Menghitamkan kulit Itu artinya Kalian habis liburan Dan kalian Bisa Apa ya Bisa 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 mengusahakan Untuk liburan Keluar negeri Dan negara tropis Itu artinya You are wealthy Begitu sih Kalo disini Nah ini Resepsinya Seperti ini Tadi malam Kita nyampe Cuman Gak sempet videoin Kita mau ke Fruit shop Disini Karena kita dapet Gratis They're close They're not open No open Ada yang kepanasan Ada yang kepanasan Liat tuh Kepanasan dia guys Sampai dibuka bajunya Karena di Inggris Kita kedinginan Baru nyampe sini Udah kepanasan Baru nyampe sini Udah kepanasan Gila Ya Allah Ini tuh Suhunya sama Seperti di Bali Jadi Jarang-jarang Kita nemu Di Inggris Kayak beginian Paling cuman Sehari Dua hari Dalam setahun Di musim What did the man say darling Where you from London No No China What did he say About Newcastle darling Oh about football He said Are you from Newcastle Very good football team Yeah Very good football team I can't remember I think this one Oh The next one Let's have a look Let's have a look 4 6 2 No Are you sure Or open there 4, 5 No Copy 4, 5 4 4 All right Over there We are Let's have a look Ini karena Resortnya ini Besar banget Jadi Kita sampai pake map Dan nyari kesana Kesini Ini kenapa bisa besar Karena roomnya itu Besar-besar Ah Cape banget Keep walking Keep going Keep going Keep going Lihat ini Simon happy banget Guys Kalian kalau di Indonesia Kan Eh di Indonesia Di Inggris kan Gak pernah ngeliat Simon Baby Look at that Oh teman-teman Ini airnya Bener-bener jernih Kita lagi jalan Dari hotel kita Sebelah sana Menuju ke pantai Deket banget Dan ini bener-bener Simon's dream It's your dream Not mine Yeah Simon minta diambilin Gambar Sebentar ya I will take a picture Welcome to Patong Beach This is the main entrance Oh kita sudah sampai Di Patong Dan Simon udah ngajakin Ayo kita beli buah Yuk katanya gitu Ayo kita beli buah Nah ini seperti Mini Pataya Buat kalian yang udah pernah ke Pataya Ya Baby do you want to stand Oh no You know Alright Ini airnya jernih banget Teman-teman Airnya jernih Dan enak dan gampang banget Kita mau nyari makanan Samping kiri ini semua makanan-makanan Dan murah-murah Dan enak-enak Dan seger-seger Ya sexy but Murah banget Nah disini tuh mereka tuh Smoothie Oh avokado Coming back We're coming back Jadi disini itu ya teman-teman ya What I like from Thailand is They put the price on So the turist Know exactly what the price is Jadi disini yang aku seneng Disini tuh Para pedagang itu langsung Pasang harga Fresh fruit So Jadi disini tuh Pedagang-pedagangnya tuh Yang aku suka tuh Mereka tuh langsung pasang harga Jadi turis itu Mau turis lokal Mau turis internasional Mereka tuh semua sama Nah Nah Ups Jadi mereka sama harganya Nggak dipatok Nggak diem-diem gitu loh Beb look at the hotel Kita sambil lihat-lihat hotel juga Karena Mungkin next Visit Oh it's 4 point It's 4 point Untuk next hotel Kita bakal Pindah Notice where mask is Tuh Adalah kewajiban Tapi Orang-orang udah Padahal nggak pake mask Terutama di pantai Panas guys Ini ada dagang sate Apa aja yang di sate Wow Aduh enak banget Ada Kayaknya itu Apaan sih tuh Ini ada toilet Sebelah sini Oh itu kuburan islam Kuburan islam guys Muslim cemetery Ada kuburan islam Baby 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 The cemetery Is right Close to the sea It's very close to the ocean No thank you Kita udah jalan jauh banget Dan sekarang kita balik lagi Karena aku pengen beli Kelapa muda Dan sebentar lagi Kita bakal berjemur guys Aduh Cape banget Tapi ini yang Kita cari Jalan Berkeringat Karena di Inggris aku gak pernah berkeringat Aduh Cape banget Kita baru nyampe Tengah malem Kita udah ngibret Langsung Cus Saking excitednya Kena panas Ini pertama kalinya Badan aku Kena Hangatnya matahari Dari sekian Lama Rasanya enak sekali Teman-teman Makanya Teman-teman Bersyukurlah Di Indonesia Yang punya iklim yang hangat Iklim tropis Cuaca hangat Aku mau kasih lihat kalian Apa kegiatan kami Hari ini Jadi Ini hari pertama Langsung kita nyemplung Tadi tuh Simon Lihat tuh Jellyfish Ini Tadi Simon nangkap ini Teman-teman Tuh Jellyfish Atau ubur-ubur Nangkap itu dia Bebe Kita lihat Simon Airnya jernih Sekali tuh Dia nangkap-nangkapin Ubur-ubur What you doing Suhat Don't touch it Dia tuh Simon nangkapin Ubur-ubur nih Teman-teman Kegiatannya Ya I saw it Dia udah nangkap Tiga ubur-ubur Katanya Simon Aku Get your coconut Dia udah nangkap Tiga ubur-ubur Udah nangkap Tiga ubur-ubur Katanya Ingin menyelamatkan Orang-orang Biar gak kena Ubur-ubur Don't touch it Here Oh Hati-hati Aku gak tau ini Ini berbahaya Atau enggak Tapi aku bilang Sama Simon Jangan pegang Bebe Careful There is another one as well Tuh Lihat Tadi dia udah nangkap Tiga guys Nangkap Tiga Happy banget Tuh Biarin aja Kita lihat Biasanya kan Kalau misalnya di Inggris Kalian ngeliat Simon itu kan Stres Kerja 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 Terus Nah disini tuh Dia kayak gini Kegiatannya Bermain dengan ikan Bermain dengan Jellyfish Minum Coconut Ini gak terlalu rame Tapi enak banget Ininya Airnya Airnya hangat Kemudian bersih Sekali Indonesia gak kalah Bagus guys Indonesia gak kalah Bagus Insya Allah Nanti kalau udah gak Karantina Kita bisa jalan-jalan Di Indonesia Ya Simon got three Jellyfish Aku lagi jajan Sekarang nih temen-temen Lagi jajan Bakso-basoan Karena aku udah laper lagi Padahal tadi udah sarapan banyak banget Tadi udah makan coconut juga Nah sekarang tuh Kita tuh lagi berjemur di sebelah sana Oh sorry sir Guys ini aku Ada beli gorengan Enak-enak Alhamdulillah Lihat itu Simon Ini panas terik banget Aku udah hitam kulitnya sekarang Tapi gak apa-apa Kita lagi liburan guys Jangan takut sama yang namanya matahari Asal jangan lupa pake sunblock ya Baby Look What I got I couldn't find mango darling Lots of mango But it's not Yang mango Mari kita makan Aku seharian tadi berjemur Sambil mandi di pantai Beberapa kali aku beli Meal shake Dan juga juice disini Temen-temen Buah-buahannya segar-segar sekali Dan itu ibunya lagi buat meal shake juga Eh meal shake Apa namanya Fruit shake Itu buat Simon Simon minta dibikinin Nanas Kemudian Apalagi ya Nanas kiwi Sama lemon Tapi aku pesannya Seperti biasa Karena aku seneng Coconut Jadi coconut shake Buat aku Simon masih berjemur Sana Aku udah Kulit aku udah berubah banget Temen-temen Kulit aku udah berubah banget Ih enak sekali Aku pengen watermelon sih Cuman Lagi kepengen-kepengen banget Sama yang namanya Ini Apa namanya tuh Kelapa muda Karena kalo di Thailand ini Kelapa mudanya itu Nggak hanya Kelapa muda yang dikasih Tapi juga manis banget Nah itu punya Simon udah jadi Punya Simon udah jadi Sekarang tinggal punya aku Sekarang tinggal punya aku Nanti dibuatin Yang kelapa Kelapa muda Thank you Nanti dibuatin sama ibunya yang kelapa mudanya Kelapa mudanya punya aku Aku dari tadi nyari Ini loh guys Nyari apa namanya Manggah muda Tapi belum nemu juga Kayaknya disebelah sana Manggahnya yang tua aja Adanya Ini manisnya Luar biasa Mungkin kalo misalnya temen-temen Yang udah pernah kesini Atau kalo misalnya Yang belum pernah kesini Insya Allah Nanti datang kesini ya Temen-temen ya Tuh Kayak gini Situasinya disini Simon masih berjemur aja Kelapanya lagi dimasukin Kelapanya lagi dimasukin guys Dipakein Susu Aduh aku udah gak sabar Seger banget deh kayaknya Ini ada mangga muda Ditaruh di atas itu Mangganya masih muda-muda Dipakein es Dan dimix deh Kita baru selesai berjemur Sekarang kita mau menuju ke Bar yang berbeda Karena kita mau santai Mau duduk-duduk Sambil mau nyemil-nyemil Temen-temen Simon lagi pasang sepatunya Liat nih Simon nih Pake topi Sepatu baru Kan Don't forget your e-cigarettes Kalian bisa liat Itu yang di bawah-bawah Itu duduk-duduk di bawah Itu mereka tuh lokal Para lokal Turis-turis lokal Temen-temen Yuk Itu ada kuburan Islam Yang tadi kita lewatin Toilet umum Toilet umumnya bersih sekali Oke Iya ada odong-odong Es krim Es krim Es krim guys Kalian juga jangan khawatir Karena banyak banget disini Yang jualannya orang muslim Mereka ada tulisan halal Atau mereka pake kerudung Jadi Jangan khawatir ya temen-temen Tuh Seperti itu Contohnya itu halal Berarti Biasanya orang muslim yang jual Kita mau ke Restoran atau bar Yang deket sana Temen-temen disini Kalau misalnya kita bilang Bar itu bukan yang buat Kayak Aneh-aneh ya Buat untuk tempat Relax Iya ada guguk Ini sama aja Seperti di kita sih temen-temen Kalau misalnya orang-orang bule itu Udah pada dateng Pada saat Pagi hari Siang jam 12 Nah Yang orang-orang lokalnya Pada dateng sore hari Dateng sore hari Ini Lagi ada yang sembahyang Temen-temen Lagi ada yang sembahyang Ada Sesajennya juga Sepertinya dikasih minum Gitu Yuk Kita mau ke minimarket dulu Mau ke minimarket dulu Tadi aku ada Ngambil ini temen-temen Awesome Karena aku seneng banget Ini salah satu yang aku seneng Dari sini juga Mereka tuh banyak Snack-snack yang Cemilan-cemilan Yang asik gitu loh Murah Dan asik Aku mau nyari Sampo 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 Cemilan-cemilan Disini Ini ada kuaci Murah-murah Disini Simon Pertama kalinya Tadi Minum Ini temen-temen Minum Poka Rizwet Disini tuh ya Di Thailand tuh ya Salah satu yang aneh Buat aku Mereka tuh Pake kerudung Tapi pake lengan pendek Gitu loh Tuh kan Seperti mbak-mbak yang di depan itu Ini baru aja dibuka Kayaknya masih belum Belum bener-bener dibuka guys Tapi kita udah ngelincir aja kesini Ini aku basah-basahan lagi Kita mau santai-santai disini Nice Ini baru aja dibuka Nah temen-temen Kita lagi istirahat dulu disini Sambil Minum Watermelon juice Atau juice mangga Aku dari tadi pengen juice mangga Dan liat Simon lagi ngapain disana Jarang-jarang kan kalian ngeliat Liat Simon Main HP Liat nih